Dia bukan hanya seorang pembunuh, dia juga pembunuh yang mesum. Ada semacam rasa sakit yang disebut rasa sakit anda untuknya. Dahi pria itu ditusuk oleh pisau, tanpa obat bius, tanpa basa basi, dengan benang dan jaruh. Dia mulai jahit lukanya sendiri. Cara dia menjahit juga sangat bagus. Nama pria ini adalah Kibum. Dari kecil dia ada seorang sahabat namanya Minsu. Sejak kecil, mereka sudah memiliki kebiasaan yang berbeda dari orang normal. Saat anak kecil sedang bermain petak umpat, kedua orang ini sudah terobsesi dengan sensasi membunuh. Mereka sering membunuh anjing dan kucing liar dan dimasukkan ke kantong. Mayat-mayat itu ada di sekitar. Tapi kedua orang masih berbicara dan tertawa di sana. Ketika mereka tumbuh dewasa, maka lebih sadis lagi. Sudah bosa membunuh hewan, mereka mulai membunuh orang. Satunya suka menusuk, satunya suka menggores. Gayanya sangat berbeda dan memiliki prinsip mereka sendiri. Mereka melakukan pembunuhan pada malam hari. Jika ada yang membuat mereka emosi, maka akan langsung dibunuh. Tekniknya sangat bersih, tanpa meninggalkan sedikit jejak. Polisi tidak dapat menemukan bukti. Dengan begini, kedua orang itu sudah membunuh puluhan orang. Suatu malam, polisi yang baru pulang dari kerja. Ketika turun dari taksi, dia ketemu Kibum. Saat keduanya berpas-pasan, leher polisi itu digores oleh Kibum. Setelah berjalan beberapa langkah, polisi baru menyadari. Tapi darah sudah mulai mengalir keluar dari lehernya. Dan tidak bisa ditutupi dengan tangannya. Ketika polisi melihat ke belakang. Saat itu, Kibum sudah pergi dengan mobil. Memikirkan putrinya, yang masih menunggu di rumah untuk ulang tahunnya. Polisi menyeret tubuhnya sepanjang jalan dan pulang ke rumah. Saat dia melihat putrinya, polisi sudah tidak bisa bergerak lagi. Gadis kecil itu melihat ayahnya mati di depannya. Kasus ini membuat para polisi sangat emosi. Pembunuh ini sudah terlalu sombong. Bahkan berani membunuh polisi. Itu saja. Saat itu juga, ada orang melapor Kibum membunuh lagi. Kali ini Kibum membunuh pacarnya dan buktinya sangat kuat. Polisi terus menyelidiki. Mereka menyadari puluhan pembunuhan sebelumnya. Kemungkinan juga dilakukan oleh Kibum. Tapi pada akhirnya, karena bukti tidak ada cukup. Hanya pembunuhan pacarnya yang dinyatakan bersalah. Dan tidak ada hukuman mati di Korea Selatan. Jadi bahkan jika Kibum benar membunuh orang. Paling berat hanya dijatuhi hukuman penjara 15 tahun. Pada hari persidangan. Suasananya tidak terkendali. Keluarga korban dari puluhan kasus pembunuhan. Terus teriak dan menangis hingga menenggelamkan putusan hakim. Tapi hasil putusan hakim tetap tidak berubah. Bahkan polisi yang menangani kasus ini juga emosi dan ingin memukulnya. Tapi Kibum mengatakan satu kata. Apakah kau memiliki bukti? Kemudian dia menertawai polisi itu. Di lautan orang-orang yang berisik. Hanya seorang yang paling diam. Dia adalah putri bungsu dari polisi yang terbunuh. Saat itu dia baru mengerti. Kejahatan bisa menang atas keadilan. Itu karena orang baik tidak melakukan tindakan. Kemudian. Walaupun dia mengerti juga tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa mengubah hasil keputusan hakim. Apalagi seorang anak kecil. Dalam sekejap mata. 15 tahun sudah berlalu. Kibum dibebaskan dari penjara. Tapi waktu tidak bisa menghapus rasa sakit dari kebencian. Sekarang ketua departemen kepolisian. Karena Kibum membunuh polisi tahun itu. Masih terpendam-dendam di hatinya. Saat Kibum dibebaskan. Paman polisi sedang menunggu di gerbang penjara. Dia ingin memberi tahu Kibum. Dia akan mencari bukti kejahatannya. Dan mengirimnya kembali ke penjara. Tapi. Kibum mengatakan kata-kata yang membuatnya marah lagi. Apakah kau memiliki bukti? Bahkan dengan sombong dia meminta rokok dari polisi. Polisi menghadapi pembunuh di depannya. Sangat kesal tapi tak berdaya. Dia hanya bisa membuang puntung rokok di saku Kibum untuk melampiaskan kemarahannya. Tapi Kibum tidak peduli. Dia melihat punggung polisi kemudian tersenyum dan pergi. 15 tahun. Bisa membebaskan seorang pembunuh. Dan juga bisa membuat anak kecil tumbuh dewasa. Sekarang. Putri kecil polisi yang dibunuh. Hijau. Sudah tumbuh dewasa. Tapi dia tidak pernah lupa. Bayangan ayahnya yang jatuh dalam genangan darah. Di depan orang lain. Dia menunjukkan sikap yang baik menjadi gadis yang baik di mata semua orang. Tapi di hatinya sudah terkubur benih balas dendam. Melihat tidak ada harapan mengandalkan hukum untuk mendapatkan keadilan. Hijau membutuhkan untuk menjebak Kibum. Dan menghantarnya ketemu kematian. Lantai ruangan penuh dengan kertas. Yang memuat semua informasi Kibum. Tiap hari hijau berbaring di lantai untuk membacanya. Dan bekerja keras untuk menjadi sukarelawan di kantor polisi. Dan mengambil kesempatan untuk menyelidiki berita kasus. Kembali ke sisi Kibum. Sebenarnya. Kibum yang baru dibebaskan dari penjara juga tidak mudah. Setelah dipenjara selama 15 tahun. Setelah bebas dari penjara. Dia sudah tidak memiliki keinginan untuk membunuh. Tapi orang yang ingin membunuhnya sangat banyak. Selami paman polisi dan Hejo. Ada seorang pria lain yang juga ingin membunuhnya. Orang itu adalah teman baik lamanya. Dia adalah teman yang menemani dia membunuh orang, Minsu. Rupanya. Orang yang melaporkannya hingga masuk penjara. Adalah teman baiknya ini. Saat ini Minsu takut jika Kibum yang baru dibebaskan akan datang membalas dendam. Minsu juga takut jika kejahatan pembunuhan mereka terungkap. Awalnya Kibum yang baru dibebaskan hanya ingin melampiaskan napsunya. Yang sudah ditahan selama 15 tahun. Tapi tak disangka setelah dia melampiaskan napsunya. Minsu yang mengikuti wanita itu. Membunuh wanita itu dan meninggalkannya di mobil. Dan itu adalah parodi pembunuhan yang dia lakukan 15 tahun yang lalu. Ini jelas untuk melemparkan kejahatan ini ke Kibum. Semua ini dilihat oleh Hijo yang diam-diam mengamati. Tapi dia tidak melaporkan hal itu kepada polisi. Tapi dia menggunakan kesempatan ini. Ibunya Hijo sering dipukul oleh ayah tirinya. Setelah banyak kali melaporkan ke polisi tapi tidak ada hasilnya. Dia juga meniru cara Kibum membunuh orang. Dengan batu dia membunuh ayahnya di pinggir jalan. Dia juga ingin melemparkan kejahatan ini ke Kibum. Tindakan kedua orang itu. Seketika membuat kantor polisi meledak. Metode pembunuhan yang sama muncul kembali setelah 15 tahun. Kibum kembali dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dia juga berada dalam posisi yang sulit. Tapi yang dihadapi polisi masih masalah yang sama dengan 15 tahun lau. Tidak ada bukti yang kuat. Tapi polisi menemukan beberapa petunjuk di ponselnya. Setelah Kibum dibebaskan. Dia terus menelpon seseorang. Orang itu adalah teman baik dari panti asuhannya, Minsu. Dan orang yang memberikan bukti pembunuhan Kibum tahun itu adalah Minsu juga. Polisi menemukan petunjuk ini. Minsu memberikan bukti itu. Agar Kibum di penjara. Suatu malam. Minsu masuk ke rumah Kibum. Kibum yang mengetahui itu langsung mengeluarkan pisau dan mengarahkannya ke pintu. Secara diam-diam dia menatap ke gagang pintu yang pelan-pelan bergerak. Dia menusuk setang dengan keras. Tusukan itu menembus daging dan darah. Kemudian ia perlahan-lahan memutar pisaunya. Minsu yang di belakang pintu juga seorang pria tangguh. Dia tidak mengeluarkan sedikitpun suara saat ditusuk. Dan dengan berani dia membuka pintu pelahan-lahan. Tiba-tiba pisau itu ditarik. Dalam sekejap pisau tertusuk pada pintu dan hampir menusuk matanya. Saat kedua orang dalam suasana tegang. Seorang polisi datang mencari Kibum. Lalu dia akhirnya melihat pria di belakang pintu itu. Ternyata itu adalah teman baiknya, Minsu. Tapi Kibum tidak membiarkan polisi menangkapnya. Namun malah membiarkan dia melarikan diri. Dia membiarkan musuh yang kabur. Namun setelah itu, Minsu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Malam itu, Kibum yang baru saja akan berbaring dan beristirahat, tiba-tiba merasa ada yang aneh. Setelah buka selimut dia menemukan mayat. Orang ini adalah Minsu yang menghilang. Saat itu juga, sebuah bayangan berkedip. Itu adalah Hijau yang tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Dia menekan Kibum dengan kuat. Kemudian dia mencekiknya dengan rantai anjing. Rupanya, Hijau telah menemukan informasi pembunuhan tahun itu. Minsu juga terlibat dalam pembunuhan itu. Dia membunuhnya dengan metode pembunuhan Kibum. Kemudian dia melemparkan kejahatan itu kepada musuh yang membunuh ayahnya. Akhirnya bukti sudah kuat. Kibum akhirnya akan mendapatkan hukuman. Tapi tadi sangka, Kibum melarikan diri dalam perjalanan ke penjara. Dan dia menemukan kediaman Hijau. Dia mengamati pergerakan di dalam ruangan dengan hati-hati. Kemudian menekan bel. Hijau tiba-tiba keluar dari kegelapan. Kibum mengangkat tangannya dan menusuk di lengan Hijau. Tapi Hijau berhasil melarikan diri setelah berusaha mati-matian. Saat dia melarikan diri, dia menelpon polisi juga. Polisi segera berbalik dan melaju ke sana. Tapi saat ini Hijau telah lari ke jalan buntu. Tidak ada jalan lain untuk melarikan diri. Dia tidak panik sama sekali dalam menghadapi kematiannya. Sebaliknya, dia bermain ayunan. Hal ini membuat Kibum sangat bingung. Ayunannya semakin lama semakin tinggi. Hingga titik tertinggi. Dia mengeluarkan rantai anjing dan menggantungnya di lehernya. Kemudian Polisi akhirnya tiba saat itu. Tapi Hijau sudah tidak bernapas. Dia menggunakan nyawanya untuk menyelesaikan misi balas dendam terakhirnya. Kibum akhirnya mendapat hukuman yang pantas dia dapatkan di pengadilan. Akhirnya cerita berakhir di sini. Sepertinya sangat konyol. 15 tahun lalu, Kibum membunuh banyak orang. Tetapi hanya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Dan 15 tahun kemudian, Kibum tidak membunuh seorang pun. Tapi dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Film ini juga merupakan sindiran terhadap hukum otoritas nasional Korea. Kalimat ini juga harus dikuatkan. Keadilan akan selalu ada, tapi selalu datang telat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan follow ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.